assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya loria pompaidrum baby lima mulu jangan lupa tinggalkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya oke lor pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah pompaidrum dari PVC rucikaw loria jadi pompaidrum ini di depan ini ukuran 3in dan berat packingnya 17 hampir 18 kiluan ya kena 17 kiluan loria untuk kirim-kirim loria kalau pemesanan bisa hubungi kontak WA saya jadi kita review gimana sih bentuknya pompaidrumnya 3in ini dan apa saja spek yang kita gunakan Oke langsung aja kita review satu persatu mulai dari klep buangnya loria jadi klep buangnya ini disini bautnya ini menggunakan saya buat menggunakan galvanis kurya galvanis kalau pakai stainless pun juga bisa kalau stainless pun itu pakai stainless ya harganya juga lebih mahalan kuningan lor ya kalau ini galvanis dan juga galvanis ini kuningan lor jadi as deratnya ini ini as derat namanya dari as klepnya untuk as klepnya itu menggunakan stainless ukuran M10 loria jadi naik turnya seperti ini oke nanti di dalamnya ini kita kalau sudah kita pergunakan pompaidrumnya ini kita lapisi selang ya di dalamnya sini biar lebih awet lagi dan putih-putihnya ini ya putih-putih ini terbuat dari plat PE atau nylon PE tebalnya 1 cm dan karetnya ini pakai rubber sheet ketebalan 6 mili jadi seperti ini bentuknya loria bentuk klep buangnya nah ini oke ini bentuk klep buangnya nih full ruci kaw ada dua biji klep buang jadi satu dan dua loria ini kini nanti tinggal nyambung saja loria ini cuma eh saya contohkan saja nanti kalau memang sudah dipasang ya kita lem kita preskan loria jadi sama ini sama ini kita tempelkan lagi ini kita lem juga lagi ya oke ini sudah selesai kita review dari klep buangnya dan sekarang menuju klep hantarnya jadi klep hantarnya itu bentuknya sama seperti ini loria jadi untuk lebih tahu detail bentuk bagian dalamnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya cara pembuatan klep hantar dari pompa hidram itu bentuknya itu seperti apa seperti itu tuh bagus dan rapi loria ini pakai galvanis juga wabijai ini bautnya ukuran 5 per 8 ya ini siang putih-putih ini plat PE 10 mili pak karetnya pakai rubber sheet 6 mili ini tinggal nyambung saja plak seperti ini ini juga tinggal nyambung lalu di sini nih top tutupnya patin ruci kaw tebel lor lah ini tebel ya ini juga tebel nah itu bagian dalam-dalamnya nah disana itu loria yang ini outputnya pakai pipa satu inner ya ini tinggal lem saja ini stop kerannya pakai onda ini onda juga ya nanti manometer atau pengukur tekanannya ini pakai 10 bar aja di meritek hero untuk mengetahui tekanan jadi nanti kalau pembelian pembelian full set seperti ini tuh berat pengirimannya 17 kg dan nanti tinggal dikasih pipa tabung hampa ya untuk tabung hampanya itu ukuran part-in usahakan yang tipe ruci kaw kalau enggak ada ruci kaya yang penting tipe AW biar kuat gitu aja ya nanti di sini di sini tinggal kalian kasih pipa input ukuran 3in juga nah jadi seperti itu ukuran 2in juga bisa asalkan jarak dorongan elevasi dorongan itu enam meter tujuh meter ke atas pipa 2in penuh itu baru bisa loh ya untuk menyuplay mempunyai drum yang tiga ini nih nah jadi seperti itu nah ini bentuknya loh ya tinggal kita sambung saja tabung hampanya loh seperti apa nantinya tabung hampanya biar hasilnya maksimal itu kalian kasih panjangnya dua meter kok panjang bener setelah itu menurut pengalaman saya lebih bagus yang panjang dua meter ya daripada yang pendek seperti itu ini cuma satu meter loh ya jadi hasilnya itu lebih mendang yang dua meter nah itu itu oke kita coba kita pasangkan tabung hampanya dibentuknya seperti apa nanti kita coba kita pasangkan ini coba sekejar contohan saja lor oke sudah saya pasang jadi bentuknya itu lebih bagus lor ya nah ini nah itu pompa hidramnya lor ini nanti usahakan tabung hampanya ini panjangnya dua meter ya agar hasilnya lebih maksimal dan minimal pipa masuk itu panjang 20 meter dan kemiringan satu meter itu sudah lumayan lor kalau kemiringan makin tinggi dua meter lebih itu makin bagus jadi seperti itu lor halo gitu aja lor ya jadi sedikit review kali ini kalau tanya-tanya bisa kalian hubungi kontak WA saya saya taruh di link deskripsi untuk pemesanan atau proses pembuatan bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya sudah saya kasih tahu cara detailnya pembuatannya lor jadi bentuknya seperti ini nah ini lebih jelasnya lor nah ini harus di KAW juga nanti ini kalau sudah ya lor ya kalau sudah dipasang dan hasilnya sudah normal ini dicor lor ya badan dan pempanya ojib dicor untuk pengecorannya itu sampai sini ya sampai sini jadi bawah bawahnya baut ini ya bawah nyamur ini jadi di disini cuma dicor ini biar lebih awet lagi dan tahan lama hingga puluhan tahun seperti itu nanti untuk perawatannya gimana untuk perawatannya tinggal eh bagian klubnya saja lor ya bagian karetnya saja itu kadang minta ganti seperti itulah dari karet takat yang ini ini biasanya minta ganti jadi cuma seperti itu aja ya ini sudah gratis energi dan dua bekerja secara terus-menerus 24 jam non-stop yang dimaksud 24 jam non-stopnya terus bekerja terus selama bukan perbaikan kalau perbaikan ya beda lagi lor ya jadi itu saja dari sedikit video mereview pemahit drum ukuran 3 ini nih apabila berguna atau bermanfaat jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan loncengnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati